Persaingan menuju RI 1 semakin panas. Salah satu baca pres Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dan serius dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia. Prabowo berpandangan bahwa sektor pertanian dan pangan merupakan kekuatan pertahanan negara sehingga harus diperkuat. Prabowo juga diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab proyek food estate seluas 178.000 hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Program ini dilaksanakan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkembangan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Nah Sobat Agro, apa aja spaktor Jang Prabowo dalam sektor pertanian Indonesia dan bagaimana program dan terobosan tersebut dapat memajukan pertanian Indonesia sesudah 2024 nanti. Mari kita tonton video ini sampai selesai dan berikut ulasannya. Intro Prabowo sebagai Jenderal Bintang 3 Angkatan Darat bukanlah hal yang baru di sektor pertanian. Setelah pengabdiannya di Angkatan Darat selesai, Prabowo menekuni bisnis keluarga di sektor pertanian. Berbekal pengalaman mengelola bisnis pertanian secara internasional, Prabowo dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum II Periode Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dari tahun 2004 hingga 2015. Dan saat ini, dia juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia. Ini bukti komitmen dan kepedulian beliau terhadap pertanian Indonesia. Berbekal pengalaman sebagai perwira tinggi semasa aktif di Angkatan Darat, putra tertua dari Sumitro Jojo Hadikusumo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kembali dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab proyek Food Estate seluas 178.000 hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Pengembangan Food Estate menjadi salah satu program strategis nasional pada tahun 2020 hingga 2024. Dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi COVID-19, dan di tengah terjadinya perubahan iklim. Dengan pengembangan Food Estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas atau economy of scale, dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Implementasi pengembangan Food Estate ini telah diawali dengan membangun Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020, dan direncanakan akan terus dikembangkan sampai tahun 2024 nanti. Sebagai contoh nyata, di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan Food Estate telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 pada area lahan cawa existing sekitar 30.000 hektare, yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektare dan Kabupaten Kapuas 20.000 hektare, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha pertanian skala besar berbasis klaster, melaksanakan proses budidaya dan pertanian multikomoditas yang strategis, membangun mekanisasi modernisasi dan pertanian dan juga sistem digitalisasi, dan membangun proses hilirisasi produksi pertanian dan menumbuhkan dan mengembangkan kooperasi pertanian. Beberapa waktu lalu, mendapingi Presiden Jokowi Dodo bersama Prabowo meninjau pelaksanaan Food Estate atau Lumpung Pangan di Kabupaten Kerom, Papua. Pada kesempatan tersebut, Jokowi bersama Prabowo dan petani juga tampak menanam benih jagung menggunakan alat mesin pertanian. Di Kabupaten Kerom sendiri, keberadaan Food Estate diharapkan dapat mengembalikan kejayaan ekonomi masyarakat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini juga sempat mengungkit peran penting petani dalam membangun bangsa Indonesia. Prabowo menjotohkan saat masa-masa pra dan pasca kemerdekaan. Prabowo menyebut ketika Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan, anggaran itu tidak ada, termasuk tentara juga tidak digaji. Prabowo menyebutkan saat itulah petani memberi makan para tentara. Prabowo menyebutkan banyak petani dan anak-anaknya juga langsung berada di medan pertempuran dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dia menyebutkan saat masih aktif di TNI, banyak anggota yang mayoritasnya adalah anak petani. Prabowo menyebutkan terpinggirkannya para petani dan sektor pertanian juga bakal berpengaruh terhadap keuangan negara. Prabowo Subianto menyebutkan depisit produksi pangan memaksa impor dari negara lain. Harga pangan kini sedang naik seiring inovasi Rusia dan Ukraina. Kedua negara ini merupakan 30% penghasil gandum dunia dan Indonesia banyak menginpor gandum dari Ukraina untuk memproduksi mie. Prabowo mengatakan mahalnya harga pangan membuat sekitar 300 juta warga dunia mengalami kelaparan dan 15 ribu orang meninggal dunia setiap harinya. Sebanyak 15 negara juga turun statusnya menjadi bangkrut. Dia menambahkan bahwa harus waspada karena mungkin nanti ada daerah-daerah kita yang kekeringan. Tapi kita harus bersyukur kepada yang maha kuasa, kita dikasih tanah yang subur, kita bisa dapat makan. Sebenarnya, isu membangun ketahanan pangan di tanah air sudah dihempuskan sejak lama. Ketahanan pangan kala itu diartikan secara sempit. Padahal ketahanan pangan merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara. Tujuan ketahanan pangan itu sendiri adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan yang tak hanya mencukupi, terjangkau, tetapi juga aman dan bergizi. Jika mengacu pada skor indeks ketahanan pangan global, Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada tahun 2022. Berdasarkan laporan Economic Impact, skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 59,2 poin. Indonesia berada diperingkat ke 63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia yang masing-masing memiliki skor 60,3 poin dan 60,1 poin. Secara umum, keterjangkauan harga pangan Indonesia cukup baik dengan skor 81,5 poin. Nah itu dia Sobat Agro Spak Terjang Prabowo dalam sektor pertanian Indonesia. Kita lihat nanti di tahun 2024 siapakah yang akan menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.